Intro Jumpa lagi dengan saya Kabrindo Serbis channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika kali ini kita dapat kiriman lagi nih kita dipercaya lagi oleh saudara kita yang ada di Kalimantan ya ini ada di pangkal raya ya ini namanya mas restu ya kita langsung saja buka paketannya kita buka dulu ya paketannya nanti kalau sudah terbuka kita lanjutkan lagi videonya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekalian ini dia paketannya sudah kita bongkar nah ini mas Restu ngirimin sebuah Handicam HDR CX405 serta memori 64GB brandnya Sandisk Ultra kita mencapkan nah kedatangannya ke sini biasa mau ditambahi jack 3,5mm agar bisa dipakai mic eksternalnya untuk itu kita akan coba untuk menyalakan dulu untuk melihat kondisi dari kamera Handicam C405 nya apakah mendarat dengan aman atau tidak oke kondisinya nyala normal nyala normal dan kita akan mencoba membongkarinya sebelum kita bongkari teman-teman harus memastikan kondisinya off dulu biasanya nanti ada suara getaran kalau Sony ya ditutup lensanya seperti itu LCD nya ditutup dia bunyi makseng itu tandanya sudah off lalu kita buka baterainya lepas baterainya ya setelah lepas baterainya kita akan melanjutkan pembongkaran baut-bautnya ya disini ada banyak baut satu di dalam sini ada dua tiga empat lima enam disini juga di bagian LCD kita bongkar keseluruhan mungkin proses pembongkarannya akan saya percepat tapi teman-teman nantinya tetap akan bisa melihat proses pembongkarannya yuk langsung saja kita eksekusi kentang sekarang kita keelti Rang oke teman-teman sekalian ini dia sudah berhasil kita trondole dan rencananya kita mau taruh di belakang sini ternyata teman-teman banyak yang suka ditaruh belakang yaudah kita taruh di belakang kemudian kita harus membuat lubang di bagian sini bagian sini kita beri lubang satu buat jack mic nya mikrofonnya kemudian satu untuk mikrofon internalnya yang kecil ya nah ini mikrofonnya ini sebenarnya bukan stereo memang ada dua mikrofonnya ada dua tapi ini bukan stereo saya terangkan sekali lagi bukan stereo ini hanya mono yang dipararel ya ini hanya dipararel wa di dobeloro mikrofonnya ya jadi banyak yang teman-teman bilang mic nya suruh bikin stereo soalnya kalau di sini ini memang mono yang stereo itu punya merek sebelah ya ada yang stereo memang benar-benar dia stereo ada tapi merek sebelah juga pernah saya buat videonya namun tidak saya fungsikan juga stereo nya tetap saya bikin mono karena pada dasarnya biasanya yang diambil dari handicap ini input suaranya cuma satu ya nah selanjutnya kita siapkan jack 3,5 mm nya di sini saya sudah menyiapkan jack berserta kabelnya yang sudah saya rangkai sedemikian rupa ya berserta mic mic nya juga ya ini jack nya seperti ini jack seperti ini berserta kabel plus mic nya ya mic internalnya ini seperti ini jadi kita tinggal di sini membuat lubang membuat lubang di bagian belakang kemudian melepas mikrofon bawaannya jadi kita akan siapkan lubang terlebih dahulu setelah itu teman-teman bisa melihat proses selanjutnya ya oke teman-teman sekalian ini dia kita sudah buat lubang sudah kita buat lubangnya dua seperti yang saya bilang tadi kemudian kabelnya sudah kita pasang ini kabel yang kita rangkai sebelum video ini kita buat ini sudah tak buatin jalur melungker-melungkernya yang nantinya kita akan solder mungkin akan saya perdekat biar teman-teman tahu kalau enggak kesusahan ya kita kasih tahu kalau enggak kesusahan ya kita potong lagi kayak kemarin oke seperti ini kita akan coba berdekat lagi mudah-mudahan kelihatan buat teman-teman sekalian yang bagian bawah ini bagian bawah ini kutub positif dan atas adalah kutub negatif kita lepas terlebih dahulu seperti ini pelepasannya oke pelan-pelan nah seperti ini bang bang kok tahu ini kutub positifnya yang sebelah bawah teman-teman perhatikan mikrofonnya ada tanda ya ada tanda kecil banget bagian bawah ini ada tanda nyenil itu adalah kutub positif jadi kalau posisinya seperti ini bagian bawah sini ini adalah kutub positifnya oke ini kita try angel ya teman-teman posisinya gini tak solder aja ke kabel kabel warna merah yang punya saya ini kabel warna merah ini positif kabel warna emas ini negatif tak sambung dulu lalu teman-teman nanti biar bisa lihat aja lah soalnya angel ya sambil ngomong sambil nyolder malah rakelat kok yuk tak sambungnya terlebih dahulu nah seperti ini hasilnya merah positif emas negatifnya jika sudah seperti ini teman-teman bisa mempresisikannya ya jadi dipresisikan jangan sampai gandeng kalau bisa gunain kabel headset ya kabel headset itu bagus ya ulat bagus tapi ya ya seapi ya seperti ini ininya kita agak keluarkan biar nanti teman-teman gak kesusahan pas ngerakitnya pas ngeliminya terus ini di cepetning ini set 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 ini dipresisikan pokoknya pintar-pintar teman-teman lah dipresisikannya gimana pintar teman-teman teman-teman semua saya rasa pada bisa semua nah seperti ini aja ya penempatannya seperti ini nah teman-teman bisa merakit ulangnya kembali ini akan saya rakit ulang kembali nanti kalau sudah terrakit ulang kembali teman-teman bisa lihatlah hasilnya seperti apa apakah sudah worth it ataukah belum yuk kita rakit lagi sama-sama nyicil masang tutup lensa kalau sambil ngomong cuma masang tutup lensa aja susah ya yaudah kita lanjut menutupin keseluruhan cek it out oke teman-teman sekalian ini dia sudah kita rakit keseluruhan namun ceknya belum kita pasang belum kita lem belum kita lem super glue ya ini kita mau lem dulu kasih lem di bagian sini bagian sini kita beri lem seperti ini lalu ini kita teman-teman pokoknya kita atur sedemikian rupa biar posisinya pas lalu bagian dinding luarnya kita beri lem juga mungkin kita berdekat biar teman-teman pada tahu proses pengelimahnya kita beri lem di dinding luarnya kalau di dinding dalamnya sudah kita beri lem tapi alangkah baiknya kalau dinding luarnya sebenarnya kita beri lem juga biar enggak coplok saat dipakai ya ini namanya buatan kadang-kadang walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin kadang-kadang ya masih melakukan kesalahan jadi untuk menghindari itu kita beri tambah lem biar tambah kuat ini lagi proses pengliman seperti ini oke jika sudah ini tinggal kita masukkan seperti ini kita masukkan perlahan dipresisikan oke dan ada satu buah baut yang tertinggal maaf ini tadi kalau kurang fokus karena ya kayak gini ya prosesnya oke ini dia sudah kita lem ulang aduh kurang jauh kayak gini kita tunggu sampai kering dulu remnya kita tunggu 5 sampai 3 menitan sehingga remnya kering dan kita akan uji coba sama-sama seperti apa hasil mic internal dan mic eksternalnya oke teman-teman sekalian ini dia kita sudah lemin kita sudah pasangin keseluruhan dan saatnya kita uji coba mic internal dan mic eksternalnya suaranya seperti apa yang pertama kali kita akan coba adalah mic internalnya terlebih dahulu setelah itu kita akan coba mic eksternalnya nah ini bisa digabungin ke mic clip-on model apapun yang penting khusus buat kamera mau jack 1 jack 2 jack 3 bisa teman-teman biasanya nyebutnya TS TRS TRSS itulah pokoknya atau mau dicolokin ke mixer bisa juga nah kita akan coba sama-sama dalam kehidungan ketiga teman-teman akan mendengarkan suara dari si handicam jack 405 ini mic internal dan mic eksternalnya langsung aja cek it 1 2 3 oke teman-teman sekalian suara yang teman-teman denger ini adalah suara dari handicam jack 405 ini menggunakan mic internal 1 2 3 4 siji loro siji loro telur tempe goreng tempe bengok tahu tempe tahu tempe kita akan tanjepin mic eksternalnya nanti teman-teman bisa dengarkan sendiri hasilnya seperti apa kita culuk sebentar nah sekarang ini lagi menggunakan mic clip on alias mic eksternalnya 1 2 3 1 2 3 tempe goreng tempe bengok mic eksternal 1 2 3 4 mic eksternal hasil suaranya seperti ini jadi teman-teman sekalian jika menggunakan mic clip on atau mic eksternal otomatis mic internalnya akan off dan demikian sebaliknya kalau tidak pakai mic eksternal yang bunyi mic internalnya ya yaudah kita akan hentikannya 3 2 1 nah seperti itu teman-teman hasilnya buat mas restu yang ada di kalimantan atau di pangkal raya terima kasih banyak telah mempercayai bengkel kita untuk ngerjain si handycam jack 405 agar bisa dipasangi mic eksternal jika teman-teman berminat menggunakan jasa kita bisa kontak di bawah ini atau di kolom deskripsi atau colek di komentar juga bisa atau mau modifikasi juga bisa sendiri nanti kita bisa pandu mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian jangan lupa untuk di like di subscribe di share ke teman-teman kalian dan wassalam bye 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 selamat menikmati